Intro Mau makan ala street food Asia, tapi kemasannya fansif? Yuk merapat ke SCW di Jakarta, karena ada restoran baru yang menyajikan jajanan jalanan ala Asia, tapi disajikan dengan gaya yang mewah. Chef Wim dari restoran baku memang terinspirasi dari makanan di berbagai negara, yang resepnya disempurnakan dan dihidangkan dengan esensi modern. Setiap tamu bisa melihat sibuknya tim di dapur, karena konsepnya memang dapur terbuka. Tapi, gak ada bau asap yang nempel ke baju kok. Sobat antara bisa nyobain makanan pembuka, seperti sayap ayam goreng dengan saus gochujang yang renyah dan gurih. Juga terong balado yang crispy. Ada juga tai tuna krudo, yang terdiri dari tuna mentah, tapi nikmat karena dipadukan sama namjim, saus celup asam manis pedas dari Thailand yang bikin tunanya matang. Juga aioli ketumbar, bahan kesukaan Chef Wim. Nah, kelembutan tuna dan lesatnya saus gak lengkap tanpa kerupuk tapioca, yang warnanya hitam dari tinta cumi. Ini sengaja dibikin, soalnya rasanya gak lengkap kalau makan tanpa sensasi krio-krio, kan? Menu lainnya datang dari Vietnam, yaitu pho. Kuahnya yang panas langsung bikin wagyu brisket tipis di dalam mangkok matang seketika. Dibandingkan rasa aslinya, tentu makanan ini lebih berempah, disesuaikan dengan selera Indonesia. Kalau suka Bogabahari, ada glass noodle king prawn, yang terdiri dari bihun dengan saus namjim yang asam, sama tentunya udang jumbo yang lembut. Hati-hati pancinya panas ya, soalnya hidangan ini dimasak langsung di panci yang disajikan. Kamu juga bisa coba round bread, yang terinspirasi dari lembutnya roti Hokkaido. Sama nasi goreng tulang sum-sum yang gurih banget. Aroma dan rasa smoky khas nasi goreng kaki lima tetap ada, tapi bahan-bahannya lebih premium. Makanan penutupnya juga gak kalah menarik. Ada yusuf parfait yang teksturnya beragam dan seger banget. Ada juga kue taiti dalam bentuk lava cake. Ketika kita ngebayangin lelehan coklat, yang terasa di mulut malah taiti yang hangat bahkan ada bobahnya juga. Ada yang tertarik nyobain? Dari Jakarta, Nanini Junior, kantor berita antara Muartakan.